Hai, hai, hai Tujuan saya satu, ingin mengubah image Di kalangan masyarakat yang selama ini beredar, Supir Odong-Odong itu ala kadarnya Hai, cantik, bestie, love you semuanya, bye-bye Saya mau mengubah image itu di kalangan masyarakat Bahwasannya Supir Odong-Odong ada dan bisa loh, rapi dan berkenampilan menarik Nama saya Ari Jambul, sering dipanggil Ari atau bisa juga Jambul Profesi saya sebagai driver Odong-Odong Dulu setelah saya pensiun kerja, itu saya cari-cari peluang usaha di kampung saya ini, di Sao Baru Ini apa nih yang belum ada Ternyata Delman udah ada, kuda tunggang udah ada, Odong-Odong kues banyak dan Odong-Odong mobil nih yang belum ada Akhirnya saya tertarik lah melirik usaha ini dan Alhamdulillah kecanduan Om sampai saat ini Usaha ini saya geluti kurang lebih 9 tahunan Insya Allah bulan depan itu genap di angka 10 tahun Dan untuk mengenakan baju seragam pilot ini baru di 6-7 bulan yang lalu Awal mula dulu waktu saya kecil bermain di suatu rumah makan Ada 4 orang turun dari mobil pribadi, pakai seragam pilot, kok saya tertarik, rapi, gagah, dilihatnya kan seperti itu Dan akhirnya saya termotivasi, ah insya Allah kedepannya saya cita-cita mau jadi pilot deh Eh ternyata gak cocok di udara, akhirnya jadi pilot di darat, om Kenapa saya pilih ini? Supaya menjadi ciri hasom Ari jambul atau kapten Ari jambul Biar mudah dikenal di kalangan anak-anak Kenapa saya pilih profesi ini? Ini dikarenakan 1 anak saya banyak, ada 6, 2 putra, 4 putri Dan di sela-sela waktu bekerja mencari nafkah saya juga bisa meluangkan waktu bersama keluarga Yaitu ngomong anak Suka dukanya sih lebih banyak ke arah sukanya Dukanya mungkin 20%-an itu dikala hujan Dikala cuaca kurang bersahabat, mobil pun ada trouble Selebihnya sih, happy dan enjoy menjalannya 80% itu bisa dikatakan ya selalu terhibur lah dan menghibur anak-anak Assalamualaikum Assalamualaikum Hei, ganteng Area narik saya melingkupi di Jombang, Kampung Gunung, di Sukabakti, di Kampung Bulak Terutama sih di kampung saya sendiri yaitu Kampung Sawah Baru Di Jalan Cendrawasi 1 sampai Cendrawasi 6 Itu saya puterin pagi, sore, pagi, sore, malamnya pindah ke lokasi lahir atau di tempat lain Untuk tarif, untuk anak-anak 5 ribu, dewasa 10 ribu per satu putaran maksimal 30 menit Tapi kalau mau rute yang lebih jauh harganya pun beda Harganya bisa dua kali lipat, bisa tiga kali lipat Kalau untuk aktivitas, saya pribadi itu nggak ada liburnya Dan jika saya mau istirahat ambil libur itu bukan di hari weekend Melainkan di hari biasa Kenapa? Dikarenakan hari weekend itu merupakan hari libur dan itu ada peningkatan Konsep yang lumayan Jadi baik itu servis atau mau libur atau istirahat itu Saya pribadi ambil di hari biasa Baik di hari Senin atau di hari Jumat Untuk penghasilan perharinya Alhamdulillah cukup untuk kebutuhan anak jajan, istri belanja, dan kebutuhan untuk bulanan lainnya Alhamdulillah ter-cover dengan baik Sekiranya momen dan eventnya lagi bagus, ya ada kelebihan sedikit Dan sekiranya cuaca kurang bersahabat, ya kurang lebih masih adalah sisanya Kalau untuk saya pribadi, saya udah nyaman dengan dunia kereta wisata Terutama odong-odong, kemungkinan sampai untuk selamanya sih enggak Mungkin ada peningkatan Selama ini saya driver, mobil setoran Mungkin suatu saat jadi punya milik sendiri Mungkin dari satu maju ke dua Atau mungkin juga bisa jadi dari driver bisa jadi pelaku bisnisnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati Selamat menikmati